Pemirsa Kendati sudah dibersihkan pada akhir Desember 2023 lalu, sejumlah ruas jalan protokol di Kubur Raya kembali terpasang APK milik Caleg dan Capres. Bawaslu, Kubur Raya akan menyisir APK di jalan protokol jika masuk dalam pelanggaran, maka akan langsung ditertibkan. Jalan protokol seperti Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya, merupakan ruas jalan yang harus terbebas dari alat peraga kampanye Caleg dan Capres. Beberapa waktu lalu, Bawaslu dan petugas gabungan dibantu simpatisan partai telah melakukan pembersihan APK yang terpasang di jalan protokol. Koordinator Divisi Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Kubur Raya, Abdul, mengatakan, pihaknya akan melakukan penyisiran APK di jalan protokol jika masuk dalam pelanggaran, maka akan langsung ditertibkan. Untuk kawasan jalan protokol yang tidak melebih parit dalam waktu dekat, akan kami koreasikan kembali dengan peserta pemindu dan akan dilakukan penindakan berupa pencabutan alat peraga kampanye dibaksud bersama dengan Satpol PP, pihak TNI Depori, dan pihak terkait, termasuk dengan peserta pemindu. Apabila tidak ada parit di samping jalan itu, maka boleh memasang 2 meter setelah bahu jalan. Abdul menjelaskan APK boleh terpasang jika berada di lahan milik warga dekat jalan protokol, atau terpasang di pagar usaha milik warga. Namun harus mendapat izin dari pemilik lahan dan pemilik usaha. Dari Kubur Raya, Paisal Abubakar, Ainyus, melaporkan.